Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan masang 1 unit alarm dan juga central lock merk dragon Ini adalah alarm mobil universal dari dragon Dan ini central locknya dari ecarion Nah ini satu set harganya Rp230.000 teman-teman Jadi satu pasang ini harganya Rp230.000 Nah kalau mau pasang alarm harus sudah ada central locknya Berhubung di sini belum ada central locknya Jadi kita beli sekalian sama central locknya Ini penampangkannya ya Ada 2 buah kunci seperti ini Kalau yang ini tidak ada kunci manualnya ya Cuman ada remote alarmnya Seperti ini bentuknya guys Kemudian ada kabel-kabelnya Socket dan sudah ada screennya ya Untuk yang bagian ke kaki langsung Kemudian yang ini untuk central locknya Central locknya 4 buah Sudah komplit dengan bracketnya ya Nah jadi untuk central lock itu teman-teman ya Urutannya seperti ini Jadi untuk kabel yang disebelah kiri yang coklat Sebelah kiri yang coklat sama putih ini buat ke alarm nanti ya Ke sistem alarmnya Kemudian coklat yang disebelah putih yang sebelah kanan Ada coklat kayak gini Nah ini ke pintu Ke central lock pintu sebelah kanan Pintu sopir putih yang sebelah coklat Yang sebelah setengah ini putih tengah Itu juga sama ke sopir Ke central lock sopir Kemudian hijau Ijau ini ada yang ke kiri dan juga ada yang ke sopir ya Kemudian biru juga sama Nah yang merah ini Yang merah ini kita langsung ke aki Jadi saya sambungkan ke aki langsung Kemudian yang ini ground ya Jadi yang hitam ini ground Ground terserah dimana aja Yang penting ground ya Nah seperti itu Jadi hasil pemasangannya Seperti ini Hasil pemasangannya ya guys Jadi ini sudah saya tutup ya Nah Kalau yang depan saya rasa teman-teman sudah bisa ya Jadi yang depan kayak Lihat ya Itu Itu nutup ya Kemudian buka ya Kemudian untuk yang belakang Nah ini sudah fungsi ya Jadi teman-teman bisa lihat Ini saya tutup Saya kunci Nah ini kita buka Seperti ini Nah ini saya sepil cara pemasangan Central lock ya Buat teman-teman yang belum tahu Jadi central lock disini kan ada kabel Kalau yang di ini ada kabel hijau dan biru ya Kalau di Apa namanya Kalau di selain di sopir ya Itu ada dua kabel Nah ini untuk pemasangannya Seperti ini kita baut Seperti ini ya Ini di hubungkan ke sini Ya ditempel lah Ibaratnya seperti itu Nah Jadi ini kalau pemasangan ini Ini kita turunkan dulu Seperti ini Kita turunkan Terus baru kita Tempel Nah untuk Jalurnya teman-teman Lihat sini Ini bisa kita buka Nanti ini ada kayak soket ya Jadi di hubungkan kabel Terus sama Ini untuk Central locknya Lewat dari sini Kabel biru dan hijau ya Terus ini kita buka Nanti kalau kita cabut Dia Ada soketnya juga Nah soket ini Langsung menuju ke sini ya Nah menuju ke lubang ini Nah lubang ini Dari sini nantinya Nantinya ke sini ya Nah jadi dari lubang yang disini tadi Yang di Apa Yang di samping ya Itu Masuk Saya lewatkan bawah sini Nah nanti ketemunya ini guys Nah ini dia Saya seret Saya tarik ke depan Nah di depan nanti ada lubang ya Disitu ada lubang Nah disini saya Masukkan ke Sini Nah Kalau yang disini teman-teman Udah bisa Tinggal Ini ada kabel lima ya Kabel lima ke Central lock Langsung masuk ke sini Nah itu tadi ya Cara Pemasangan Central lock Nah sekarang Kita pasang alarmnya ya Teman-teman Nah untuk Pemasangan Alarm ya Nah nanti dia Posisinya seperti ini Kalian bisa lihat Disini ada Kabel yang sudah Saya jadikan satu Ya Yang pertama Itu adalah Kabel oran Yang di sebelah kanan ini Dari saya ini ya Menghadap ke atas Kebanyakan sama Untuk Alarm universal Semua mobil Itu Warnanya kebanyakan sama Baik itu Merk Dragon Dan juga Merk JB ya Nah yang oran Sebelah kanan sendiri ini Dengan hitam Strip merah ini Strip oran Ya Ini hitam Strip oran Kemudian sama hitam Ini Kita jadikan satu Ya Nanti ini Ke Ke ground ya Teman-teman ya Terus ada lagi Yang ini Yang merah Besar Merah Besar Kemudian Ada merah Kecil ini Ini kita potong Merah kecil ini Ke bagasi Merah Strip hitam ini Ini ke bagasi Kalau misalkan Buat mobil sedan Ini bisa dipakai Tapi kalau di espas Ini gak kepakai ya Terus Ini yang merah ini Kemudian Merah dengan kuning Merah dengan kuning Dan juga Kuning strip hitam Ini kita jadikan satu Dan ini langsung Kita hubungkan ke Aki plus Langsung aki ya Bukan ACC ya Jadi ini langsung Ke aki Jadi ini saya Ada sekringnya Saya kasih sekringnya Seperti ini Kemudian Yang coklat Yang coklat ini Adalah Lampu sen Kita hubungkan Lampu sen kanan Dan juga kiri Kemudian Yang pink ini Adalah ke Suara Sirinenya Jadi ada Sirinenya ya Bukan sirine ya Apa namanya ya Towa Nah ini kita pasang dulu ya Nah ini Towa nya kita pasang dulu Di depan Ini sudah Anti air Jadi ini kita Pasang dekat Dengan lakson Nanti langsung Ini yang Hitam ini Ground Nah yang merah ini Yang Ini di hubungan ke warna pink Yang merah Nah yang ada skurnya Ini langsung ke ground Ini kita pasang dulu ya guys Kita pasang di Dekatnya Lakson Kemudian kita hubungkan Yang plus Baru yang lain-lain ya Nah terus Ini guys Disini ada Kabel Putih Dan juga Ada kabel putih Strip hitam Nah ini ya Nah itu kita hubungkan Nanti ke sini Ke ini tadi yang dari Central lock Di balik-balik aja Yang penting cocok Kalau Dia unlock Kita langsung Patenkan aja Nah terus Nah terus untuk Wiring yang kecil Ini ada beberapa Yang tidak dipakai Ada yang dipakai Nah Seperti ini ya Jadi Untuk Yang merah Enggak 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 kita pakai ya Ini buat Ke relay Kemudian Ada warna Kuning juga Enggak kita pakai Kemudian Ada warna biru Itu ke suite pintu ya Warna biru ini Kita pasang di suite pintu Atau plafon Nah yang putih Ini adalah ACC Kontak Jadi kita cari aja Biasanya sih ada Di socket lector ya Socket lector itu Ada ACC kontak Biasanya Kemudian Yang oranye ini Ke suite Rem positif ya Jadi Pada saat Pedal diinjak Dia akan Otomatis Ngelock ya Kemudian Kalau yang putih ACC ini Nanti fungsinya Saat Dimatikan Dia langsung unlock Kalau mesin Dimatikan Ya Masih berantakannya Nanti ini tinggal Ngerapikan saja Udah selesai Jadi Mobil ini udah Dipasangin Alarm Dan juga Central lock Nah seperti ini ya Jadi sekarang ini Kita buka Pakai ini Nah Oke Nah Demikian ya Tutorial Cara Pemasangan Central lock Dan alarm Di mobil Daihatsu S-Pass Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Di like Share Subscribe Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Nah Terima kasih.